Taukah kalian tentang apa itu kegiatan ekonomi? Kegiatan ekonomi merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh manusia guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Kegiatan ekonomi terbagi menjadi tiga, yaitu kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Lalu, apa itu kegiatan produksi? Kegiatan produksi adalah kegiatan yang menghatilkan barang atau jasa guna memenuhi kebutuhan. Orang yang sering melakukan kegiatan produksi disebut dengan produsen. Proses penjahit yang menjahit potongan kain menjadi baju merupakan contoh kegiatan produksi. Ada pula proses membuat keranjang. Kegiatan produksi ini menghasilkan barang dan biasanya terdapat di bidang kerajinan. Selanjutnya, tentang distribusi. Apa itu distribusi? Distribusi merupakan penyebaran hasil produksi ke konsumen. Produk yang dihasilkan oleh produsen disalurkan ke pemakai atau konsumen melalui perantara. Berikut ini ilustrasi atau contoh dari kegiatan distribusi. Gambar dari pendistribusian gas LPG. Selanjutnya, yang akan kita bahas adalah kegiatan konsumsi. Apa itu kegiatan konsumsi? Kegiatan konsumsi adalah kegiatan memakai atau menggunakan hasil produksi guna memenuhi kebutuhan, baik berupa barang maupun jasa. Perhatikan gambar berikut. Kegiatan konsumsi di mana kita berbelanja pakaian dari hasil produksi berupa baju yang didistribusikan ke toko-toko dan pusat berbelanjaan. Terima kasih telah menonton!